Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat menyebutkan varian Omicron diperkirakan mencapai 58,6% dari kasus virus corona yang beredar di Amerika Serikat untuk pekan yang berakhir 25 Desember. Mengutip Reuters, varian yang menyebar cepat pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan dan Hong Kong pada bulan November dengan kasus pertama yang diketahui di Amerika Serikat diidentifikasi pada 1 Desember pada orang yang divaksinasi lengkap yang telah melakukan perjalanan ke Afrika Selatan. Sementara varian Delta menyumbang 41,1% dari seluruh kasus COVID-19 di Amerika Serikat. Data tersebut mencakup proyeksi model yang mungkin berbeda dari perkiraan tertimbang yang dihasilkan di kemudian hari. Di sisi lain mengutip Reuters, Otoritas Kesehatan Amerika mempersingkat waktu isolasi yang didokomendasikan untuk orang Amerika dengan kasus COVID-19 tanpa gejala menjadi 5 hari dari sebelumnya 10 hari. Sementara itu, kabar baik bagi pasar finansial global datang dari Afrika Selatan hasil studi terbaru menunjukkan orang-orang yang terinfeksi Omikron terutama yang sudah divaksin akan memiliki imun yang lebih kuat dalam menghadapi varian Delta. Reuters melaporkan riset tersebut baru dilakukan terhadap sekelompok kecil hanya 33 orang yang sudah divaksin dan belum. Hasilnya, netralisasi virus Omikron meningkat 14 kali lipat selama 14 hari setelah terinfeksi dan netralisasi varian naik 4,4 kali lipat. Riset tersebut baru dilakukan terhadap sekelompok kecil hanya 33 orang yang sudah divaksin dan belum. Hasil riset tersebut juga dikatakan konsisten dengan temuan sebelumnya. Jadi Omikron menggantikan varian Delta karena individu yang terinfeksi memperoleh kekebalan yang menetralisir Delta. Penelitian tersebut memberikan harapan Omikron akan menjadi akhir dari pandemi COVID-19. Apalagi jika ada riset yang lebih luas juga menunjukkan hal yang sama. Terima kasih telah menonton!